Dan ini kita makan yang benar-benar masih utuh Dan itu sensasinya Uuuuh banget Kita ke Korea Karena ada pergi sama juga Dan juga ada pergi sama Pelayan di Geju Untuk ngisi acara Terus aku bawa semua tim aku ke sana Selain berlibur juga Dan beberapa di antara tim Ritchies Ada yang baru pertama kali keluar negeri Dan pertama kali keluar itu bareng Kita juga sekantar semuanya Dan seru Kita nyobain banyak wahana permainan Terus ke tempat wisata Yang belum pernah orang Indonesia Mungkin lihat di Geju Karena kan orang kebanyakan Korea Selatannya Tapi malah kita ke Gejunya Kita juga menyaksikan gaya hidup mereka seperti apa Dari yang mulai Di antara laki-laki sama perempuan Terus banyak pekerjanya adalah perempuan Terus juga dari segi makanan Semuanya kita cobain Makanan apa yang dicobain Kak Ritchies? Aku sih lupa-lupa ingat Nama-nama makanannya Cuman emang lebih banyak seafood Karena emang di sana kan Jagonya kayak sushi Siput-siput lain Sempat nyobain juga gurita Karena kemarin pas kita nyampe ke sana Kita langsung disungguin sama klien di sana Untuk cobain makan gurita Gimana itu sensasi yang Merasakan gurita? Aku pertama takut banget Karena itu kan masih bergerak Dan aku tuh belum pernah sama sekali Karena emang seawam dan senora itu kali ya Ngeliat makanan dari Geju Terus kata kliennya Gak apa-apa coba aku Maksudnya ini hal yang Gimana? Aku sendiri Untuk menikuti juga Tapi karena Kata klien Dan kata restonya aman Memang udah mati Dan bergerak Kena-kena cukapun Jadi kita berani coba makan Karena sebelumnya pun yang di pasarnya Kita udah coba Karena yang dipotong-potong Kita udah coba Dan ini kita makannya Bener-bener masih utuh Dan itu sensasinya Gimana ketika masuk di mulut Di lidah Rasa kayak gimana sih? Dia lengket tentakelnya Karena kan emang Baru disumpitin aja Dia langsung bergerak-gerak Karena kan emang udah di Dalam loyangnya itu Emang udah cuka semua isinya Cuman gak kita kasih lihat Jadi karena masih gerak Kita tempelin sumpit Dia makin gerak Aku gak ragu-ragu makannya Tapi pas udah kena bibir Dia lengket-lengket Tapi seru sih Pengalaman terbaru Geli gak sih? Geli banget Pokoknya apa ya? Malah aku sempat nanya sama tim aku Ini cuti gak? Ini lanjut juga? Karena aku emang udah seragu itu Karena takut kan? Cuman karena Kata klien Udah kita lanjut Kata tim juga kita lanjut Ayo Ini buat ngenalin ke Indonesia Bahwa di Jeju ada makanan ini loh Jadi akhirnya kita lanjut Eh heboh Seharinya habis itu? Enggak Karena kita dikasih tiga Gurita Yang kita makan Cuman satu Kita bagi tiga Karena emang Senggak berani itu Jadi sisanya kita masak Langsung di meja makannya Itu kok masih Masa ini masih bisa bergerak Masih hidup itu karena apa sih? Sebenernya mati Cuma dia bergerak Karena ada campuran cuka Di dalam loyang Yang kita taruhin Si guritanya itu Cuman Cukanya gak kita kasih lihat Karena kan emang mau ngambil Sensasi digeraknya kan Jadi kita masih rahasiain nih Bahwa kita bilang Di judulnya emang gitu hidup Tapi walaupun aslinya mati Di judul kita bilang hidup Karena kan ini adalah permainan di Youtube Namanya klik Jadi anak-anak Pasti ngerti Cuman kemarin sempat Salah paham Ada di beberapa Salah satu Instagram juga Yang katanya satwa segala macam Yang masalahkan Kita gak adepin dengan kepala dingin Karena memang kita Oh jadi sempat ada komentar Sempat sempat rame Bahkan sempat Dengar-dengar sih Katanya dari pihak Yang satwa itu emang Marah besar Karena katanya Menyakiti Bahkan disama-sama kan Kayak Bahagaran orang yang makan kucing Hidup-hidup Sedangkan Kucing emang bukan untuk dimakan Gulita pun Walaupun bergerak Masih bisa dimakan Jadi emang Ada beberapa kalimat Yang kok gini Tapi kita malah ngandilnya Dari sisi positif Ngambil dari sisi baiknya Dan kita menyikapi Dengan kepala dingin Jadi gak sama-sama emosi Mungkin dari sana emosi Kita harus kepala dingin Karena kalau sama-sama emosi Gak ketemu jalan keluar Tapi gak kepikiran Direbus aja itu guritanya Biar mati total Karena kalau misalnya direbus Kita gak ketemu Titik kontennya itu dimana Karena kita kan pengen Bikin yang unik Dan kita adalah Salah satu content creator Perwakil Indonesia Yang memang diundang ke sana Jadi Kita pengen banget Menghargai apa yang mereka suguhkan Masa sudah dikasih Kita telah kan juga gak Kita udah make sure Ini boleh Ini bisa Ini bisa Gak ada travel Yang bau Kita pun travel Islam gitu Jadi kata mereka pun It's okay Katanya Tapi setelah mencoba gurita Mungkin jadi ketagihan gak nih Kuliner ekstrim gitu Sebenarnya ketagihan Cuman Mungkin ada beberapa pihak Yang bilang harus hati-hati Takut menyakiti Segala macem Kita juga menerima Komentar Kita menerima kritik juga Jadi mungkin next Walaupun ke tempat yang sama Atau mungkin ke Jepang Yang ada makanan serupa Mungkin kita Mengubah cara penyampaiannya Karena kita juga sama-sama belajar Mungkin kemarin Aku memikir bahwa Yaudah lah Emang ini baru dimakan Jadi mungkin next year bisa menerima Ternyata Enggak Ternyata Gak semua next year bisa menerima Mantah-mantah Sampai jumpa